Di tengah pandemi corona, dukungan saling tolong menolong sesama masyarakat dan golongan sangat diperlukan. Seperti yang dilakukan Laili Holding Company Surabaya, Jawa Timur, yang mendonasikan ribuan hand sanitizer ke masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Di tengah sulitnya masyarakat mencari produk hand sanitizer akibat semakin langkanya produk hand sanitizer di pasaran, perusahaan besar yang rela menyumbangkan produk unggulannya, yaitu hand sanitizer, kepada masyarakat. Tak tanggung-tanggung, ribuan hand sanitizer yang sudah memenuhi standar badan POM itu didistribusikan untuk masyarakat khususnya yang terdampak COVID-19. Perusahaan yang berkantor di Surabaya ini membagikan sebanyak 100 ribu botol hand sanitizer yang dibagikan secara bertahap kepada berbagai pihak untuk selanjutnya disalurkan. Dengan komposisi bahan yang dianggap mampu membunuh virus COVID-19, diharapkan dengan adanya bantuan ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Untuk saat ini mas itu hand sanitizer, jadi kami kan kebetulan membuat hand sanitizer sendiri, kemudian ini sudah semua legalnya sudah ada kayak BP POM dan sebagainya gitu, saya nggak amat untuk masyarakat. Karena saat ini kan lagi musimnya corona ya, masnya pandemi corona ini, dan saya melihat di pasar itu banyak sekali hand sanitizer itu yang beredar itu kayak nggak ada mereknya, terus habis itu nggak ada perizinannya gitu kan, belum tentu ini, belum tentu membunuh hukuman gitu. Nah harapannya adalah teman-teman nanti dibekali dengan hand sanitizer ini supaya hidup disiplin, hidup bersih, kemudian menjaga penularan COVID gitu. Itunya kan saat ini apa yang bisa kami lakukan gitu untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakat ini. Ini adalah momentumnya tepat, jadi sumbangan yang diberikan pada saat masyarakat banyak membutuhkan, dan juga di beberapa tempat sulit untuk dicari, itu akan mudah-mudahan dapat berkah yang melimpah dari Allah SWT. Selain menyerahkan bantuan kepada DPRD Kota Surabaya, Liley Holding Company juga membagikan produknya di seluruh wilayah di Jawa Timur. Ia berharap agar masyarakat khususnya yang sedang terdampak COVID-19 dapat tenang terlihat sehidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah rajin membersihkan tangan dengan hand sanitizer miliknya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Trisna Aditya melaporkan.